Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya N935 Kali ini saya akan memberikan tips atau cara Agar kalian menjadi Sultan GP di PES Mobile 2021 ini Tapi sebelum itu bantu dan support channel saya ini Agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru Langsung saja kali ini kita simak videonya Kali ini saya akan memberikan tips atau cara Agar kalian menjadi Sultan GP di PES Mobile 2021 ini secara instan Tapi tips atau cara ini hanya berlaku untuk kalian para player PES old Atau player PES yang sudah bermain PES dari season sebelumnya Kenapa? Karena tips ini atau cara ini Kita memerlukan pemain dengan tipe kartu Carryover player Langsung saja kali ini kita akan masuk ke pembahasannya Kenapa carryover player? Karena disini kita akan menjual pemain Carryover player memiliki harga jual yang cukup tinggi Jauh jika dibandingkan dengan fitur player, best player, iconic moment, atau legend Jika kalian mungkin penasaran atau belum mencobanya Kita lihat kali ini Kita bedakan langsung Dan kali ini kita scroll dulu ke bawah Sebentar Nah ini Kita akan lihat harga jual dari seorang Lionel Messi fitur player Kali ini kita rilis atau jual Dan harga jualnya kali ini 18.330 GP Untuk harga jual Lionel Messi yang fitur player 18.000 Dan kali ini Kita scroll lagi ke bawah Dan kita lihat kali ini Kita akan Mencoba merilis Lionel Messi yang best player Dan kita lihat harga jualnya berapa Dan kali ini Hanya 14.830 GP Lebih kecil Dibandingkan fitur player Kali ini kita cancel Dan Kembali lagi Dan kali ini Kita Akan Mencoba melihat Harga jual Lionel Messi yang Carryover player Langsung saja kali ini kita rilis atau jual Dan harga jualnya kali ini 44.500 GP Jauh Dibandingkan Yang Best player Atau fitur player Sangat jauh Lihat Kali ini kita Jika menjual Lionel Messi ini Hanya satu Pemain Atau satu kartu ini Lionel Messi yang carryover player Kali ini kita Hampir mendapatkan GP 45.000 Jauh Jauh Dibandingkan Player Dengan Tipe Kartu yang Best player Atau fitur player Dan kali ini Kita akan Melihat harga jual Iconic moment Atau Legend biasa Kita Disini akan membandingkan Seorang David Beckham Kita scroll ke bawah Dan Lihat kayak ini David Beckham Dan kali ini kita akan melihat Harga jual Harga jual atau Harga Release Dari Seorang David Beckham Yang Iconic moment Dan kali ini Hanya 13.550 GP Dan Sangat jauh Dibandingkan Kita Menjual Seorang Lionel Messi Yang Carryover player Dan kali ini Kita akan Lihat Seorang Legend Jika kita Rilis Kali ini David Beckham Sebagai Perbandingannya Dan harga Rilisnya Hanya 6790 GP Jika Dibandingkan Fitur player Best player Dan Iconic Legend Kali ini Tipe Pemain dengan Tipe kartu Legend Harganya Sangat murah Jika Kita Menjualnya Namun Untuk Harga Tertinggi Yang Kita Bisa Jual Yaitu Pemain Dengan Tipe Kartu Carryover Player Kita Sudah Melihatnya Bagaimana Tadi Kita Jika Menjual Lionel Messi Kita Hampir Mendapatkan 45000 GP Dari Satu Pemain Saja Dan Kali ini Kita Akan Melihat Juga Bagaimana Jika Kali ini Kita Merilis Seorang Cristiano Ronaldo Yang Carryover Player Dan Lihat Harga Jualnya Kali ini 40 260 GP Memang Sedikit Berbeda Dari Lionel Messi Yang 45 000 GP Namun Kali ini Kita Bisa Membandingkan Bahwa Pemain Dengan Tipe Kartu Carryover Player Memiliki Harga Jual Yang Tinggi Dan Kali ini Saya Akan Mencoba Memilih Beberapa Pemain Untuk Saya Jual Kita Kali ini Sortir Dulu Pemainnya Agar Gampang Memilihnya Menurut Kartunya Best Player Kali ini Kita Akan Mencoba Memilih Beberapa Pemain Untuk Kita Rilis Atau Jual Disini Kita Dibatasi Untuk Menandai Pemain Yaitu Sebanyak 35 Pemain Kali ini Kita Akan Memilih Lewandowski Kali ini Kita Akan Rilis Karena Saya Sudah Mempunyai Lewandowski Yang Peter Player Di Di Balak 33 Kali ini Saya Akan Jual Selamat dan kali ini kita sudah menandai 35 pemain dan kita lihat GP yang akan kita terima jika menjual 35 pemain ini dan kita lihat yang akan kita terima kali ini sebanyak 629.270 GP jika kalian menggunakan tips ini dijamin kalian akan cepat mendapatkan GP nya dan kalian mendapatkan GP yang banyak dengan cara yang instan ini kali ini kita dan kita lihat GP saya langsung pertama menjadi 2.523.000 GP jika kalian player old yang ingin mendapatkan GP secara mudah atau secara instan kalian bisa menggunakan tips ini sekian mungkin info atau tips yang bisa saya berikan kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe see you next video selamat menikmati selamat menikmati